salam rayu 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 sagung tomati salam kebajikan salam pas duluran buat semuanya terima kasih untuk teman-teman semuanya yang masih support marifat jawa channel dan channel-channel kantor lainnya pada kesempatan kali ini mumpung mau bulan itu fitri atau bulan sawal ini saya mau berbagi salah satu tata cara yang jarang orang tahu agar kita mendapatkan kemuliaan dan apa yang kita cita-citakan cepat terwujud karena cara ini dilakukan di saat malam takbir atau malam satu sawal kebanyakan dari teman-teman semuanya meminta maaf kepada kedua orang tua itu setelah sholat id nah disini saya akan bagi tata cara sebenarnya ini tradisi jawa tetapi kalau dilihat dari manfaatnya ini sungguh luar biasa cara simpel tapi manfaatnya luar biasa di malam satu sawal sediakan bunga tujuh rupa ini simbol tujuan dalam kita melakukan tirakat untuk yang punya istri usahakan malam satu sawal itu tidak bersetubuh dengan istri nah bunga ini rendam dalam air di tempayan atau baskom kalau bahasa jawa sih agak besar kasih beras telur dan uang receh di saat jam 3 atau sebelum subuh bangunkan kedua orang tua basuh kakinya basuh kakinya bapak dan ibu kita disitu sampan mohon maaf seikhlas kalau perlu menangis di bawah kaki kedua orang tua setelah mohon maaf sampan basuh kakinya setelah sampan basuh kakinya minum air basuhan itu sedikit bisa begini habis itu sampan minta kita restu dan doa kepada orang tua panjenengan tergantung apa yang sampan inginkan sampai sampai benar-benar orang tua itu memberikan restu dan doa terbaiknya kepada panjenengan ini ingat jam 3 atau sebelum subuh ini dilakukan dan setelah orang tua memberi doa terbaiknya air ini sampan pakai untuk mandi besar setelah selesai mandi bunganya dikumpulin taruh di plastik sampean larung di sungai tata cara ini pernah saya lakukan dan menjadi tradisi saya dan keluarga di saat dulu saya dan adik-adik saya dalam keadaan terpuruk adik saya masih sekolah saya masih banyak masalah kerja dan ini saya dapat dari sesepuh dari Cirebon Banten saya tidak bisa menyebutkan nama dan itu saya lakukan terus sampai saat ini nah ini saya bagi rahasianya kepada anjenengan untuk yang lagi punya masalah usahanya susah rezekinya susah sampai bisa lakukan itu karena apa doa terbaik di alam semesta ini adalah doa dari kedua orang tua kita doa terbaik di alam semesta ini adalah doa dari kedua orang tua kita restu terbaik adalah restu orang tua kita berkah terbaik adalah berkah dari kedua orang tua kita karena doa doa orang tua itu didengar langsung oleh Tuhan dan alam semesta makanya jangan sepelekan mungkin teman-teman semua jarang yang melakukan ini makanya saya kasih tau panjenengan agar panjenengan semua bisa sukses lancar usahanya keluar dari segala masalahnya dan bagi yang pelaku spiritual sampai akan diberi kekuatan jiwa raga di saat sampai sering-sering sungkem kepada kedua orang tua apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman pribadi saya karena saya sendiri bisa seperti ini karena tirakat dari kedua orang tua saya mereka yang menguatkan saya bukan laku spiritual saya tapi tirakat kedua orang tua saya makanya buat teman-teman mumpung hari raya idul fitri masih sebentar lagi samban bisa siap-siap samban bisa praktekkan akan ada rasa yang lain dalam diri panjenengan setelah nanti samban melakukan hal tersebut semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya dan menjadi jalan menuju kesuksesan panjenengan semuanya dari saya terima kasih salam rahayu 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 sakung tumati selamat menikmati